Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Salam Bocah Duren Oke teman-teman Lokasi saya ini sedang kebanjiran Bukan teman-teman Tapi saya akan memperlihatkan Salah satu teknik penyiraman di daerah Majalengka Yang mana beda dari yang lain Jadi kalau orang yang tidak paham disangkanya ini adalah kebanjiran Dan ini tidak baik untuk pohon durian Tapi padahal kami disini Petani durian dari Majalengka Kebanyakan memakai sistem seperti ini Kalau di lahan pembesaran ya Maksudnya lahan pembesaran ini di sawah Jadi sistemnya Kalau sawah itu kan teras hering ya Dimulai dari atas Nah ketika yang atas ini sudah penuh Dibuka kerannya Sebelah sini lalu menutupi ini Nah dan ini prosesnya tidak lama Paling hanya hitungan menit 15 menitan lah 10-15 menit Sambil sedikit kita Cebor-cebor seperti itu tuh tim saya ya Jadi disamping Ini direndam Karena kan si polybagnya juga berporos Itu ada lubangnya Itu disiram juga atasnya Di sebor seperti itu Supaya apa Jadi penyiramannya ini Warag atau full Nah ini nih Saya perlihatkan ya Sistemnya Seperti apa Ini adalah inputnya Air Kita lagi ngisi yang ini ya Jadi ketika yang ini sudah beres Itu bagian lahan yang paling bawah Nah Jadi nanti ketika yang ini sudah dirasa Full Ketika sudah disiram semua Ini nanti dicopot Nah langsung ke daerah yang ini Alhasil nanti sistemnya sama seperti yang tadi Coba Dibukakan Ini kan sudah beres semua ya Sudah kenyang nih Polybag sudah penuh Bibitnya ganteng lah Kita buang airnya ke sini Alhasil bagian lahan ini yang terakhir Kita siram Nah cuman kita jeda dulu ya Karena apa Ini butuh waktu lama Penuhnya disini Nah ini teman-teman Ini sudah lumayan terisi Dan sedikit demi sedikit Tim saya menyirami pakai ember Dari atasnya ya Jadi supaya benar-benar Full Basah dalam polybag Tapi hanya kurang waktu 10-15 menit lah Paling lama 15 menit Jadi kalau terlalu lama itu tidak baik Tidak baik efeknya bagi pohon durian kita ya Karena media tanam terlalu becek Justru akan membuat pohon durian kita menguning Jadi sebenarnya kalau yang bagus itu penyiraman gersat Jadi sebenarnya kalau yang bagus itu penyiraman gersat Ayu na disiram Ayu na saat Kalau istilah Sunda gersat Ini sebenarnya sengaja dibikin carang Satu pohon dengan pohon yang lain Supaya pertumbuhannya lebar ke pinggir Dan tegak lurus Mantap Salam Bocah durian Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati